Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk di konsep layering Konsep layering maksudnya disini adalah Tata letak gambar kita dari urutan belakang Sampai urutan paling depan Contoh misalnya pada photoshop Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya Di semester sebelumnya Pada saat kita mau membuat photoshop Di photoshop itu ada konsep layeringnya ya Jadi layar background Kemudian layar 1, layar 2, layar 3 Dan layar seterusnya Nah itu layar-layar yang Apa namanya, memperhatikan kita Mana yang di depan, mana yang di belakang Dan mana yang antara Gambar 1 dan gambar 2 Contoh misalnya layar ini, background Nah, ketika saya Visible-nya saya matikan, maka Kita bisa melihat bahwa Layar background adalah yang paling belakang Jadi semakin dia ke bawah adalah Semakin Paling belakang ya, jadi ini Layar 1 berada di depannya background Nah, layar yang paling atas adalah Layar yang paling Terdepan Begitupun juga di after effect ya Jadi, konsep layarnya hampir sama Contoh misalnya layar Pada saat kita buat awal Nah, compositingnya Itu ada layar hitam ya Nah, sebaiknya dalam after effect Membuat background layer Itu bukan Menggunakan default dari Composition La, composition La, composition Awal ya Jadi, ada baiknya kita membuat New Kemudian Solid Kemudian kita pilih Warna Background yang kita inginkan Kemudian Oke Nah Ini adalah Akan menjadi Solid itu akan menjadi Background kita Jadi, pada saat kita render Menggunakan Adopt Median Coder Itu sesuai dengan Warna background yang kita Berikan pada saat Buat di after effect Nah, sama seperti Adopt So, jadi Jika berurut Maka yang paling bawah Ada urutan yang paling Belakang Contoh misalnya Saya tambahkan lagi Sublayer ya Maka Ada objek Seperti ini Maka Objek kita Yang di Warna merah ini Sublayer berada di depan Di belakang dari Background layer Atau Solid layer Jadi, kalau kita Rubah namanya menjadi Background layer Maka yang kotak ini Yang merah ini Berada di Paling depan Jika saya Mengambil Sebuah Fotech Ya Seperti ini Nah Fotech ini Berada paling bawah Dia tidak Kelihatan Karena Dia berada di Belakang background layer Tapi, jika saya Drag ke Antara Sublayer Satu Dan background layer Maka Objek kita Berada di Antara Layar tersebut Tapi, jika saya Berada Letakkan drag Di paling depan Maka Layar Background Footage Youtube Kita Berada Di paling Depan Nah, seperti itu Konsepnya Hampir Sama Nah, layarnya ini Mempermudah kita Jadi, jika kita Membuat sebuah Objek yang Contoh seperti Ini Contoh seperti ini Nah, ini Dalam motion Yang sederhana Kalau kita Buat langsung Di After Effects Itu akan Mempersulit Kita ya Karena Ada banyak hal Yang perlu kita Buat terlebih dahulu Pertama adalah Membuat Backgroundnya Kemudian Mengambil Footage-nya Kemudian Mengedit Memanipulasi Dua Objek Kemudian Menambahkan Efek Blur Efek Blur Air Nah, itu Agak susah Kalau kita Membuat langsung Di motion Graphic Nah, oleh Karena itu Kita bisa Membuatnya Di Ada Photoshop Ada Administrator Ataupun di Coral Dengan menggunakan Konsep Layering Contoh misalnya Background Saya pisahkan Kemudian Layar yang Botol spreadnya Juga Dipisahkan Jadi dipisahkan Semua Kemudian Lightingnya Juga Lampunya Background belakangnya Juga dipisahkan Kemudian Ini untuk Botolnya Dipisahkan Kemudian Semburan Air lemonnya Juga Terpisah Jadi Layarnya Sendiri Jadi Satu Gambar Satu layar Jadi Itu Mempermudah Kita dalam Membuat Animasi Automation Di After Effects Nah Silahkan Anda Buat Seperti ini Jadi Buat Botol spread Kemudian Lemon Jadi Kalau kita klik Seperti ini Perhatikan Oke Nah Oke Nah Ini ada Konsep Maskin Silahkan Anda Belajar Konsep Maskin Silahkan Anda Belajar Caranya Nah Setelah Anda Buat Di Photoshop Layar-layarnya Termin Gambar Yang Sudah Terpisah Dalam Botol Layar Kemudian Anda Simpan Kemudian Simpan Kemudian Setelah Simpan Silahkan Anda Drag Jadi Anda Drag Silahkan Drag Filenya Jadi Oke Nah Silahkan Drag Di After Effects Jadi File yang Sudah Anda Buat Silahkan Drag Di After Effects Di Sini Nah Anda Silahkan Pilih Awalnya Kan Pilih Composition Kemudian Oke Nah Setelah Muncul Seperti Ini Silahkan Anda Contoh Misalnya Saya Buat Composition Baru 4 Seperti Ini Default Kemudian Kemudian Saya Panggil Atau Yang Sudah Saya Bawa Tadi PSD Yang Ini Seperti Ini Tinggal Anda Atur Silahkan Menutupi Background Seperti Seperti Ini Nah Ini Filenya Dalam PSD Dan Photoshop Kemudian Saya Composition Dalam Bentuk Layar Caranya Kalau Anda Mau Mendapatkan Gambar Gambar Layarnya Tinggal Anda Klik Dua Kali Seperti Ini Di Sini Akan Anda Dapatkan Layar Layarnya Jadi Ini Tadi Yang Airnya Oke Kemudian Ada Ini Tadi Lemon Kemudian Lighting Kemudian Ini Botol Botol Sweat Nah Sehingga Yang Kita Mau Animasikan Silahkan Anda Buat Contoh Seperti Video Ini Yang Dianimasikan Botol Jadi Satu Kesatuan Seperti Itu Nah Tugas Anda Silahkan Anda Animasikan Seperti Ini Jadi Ada Botol Spike Kemudian Lemon Kemudian Air Nah Itu Anda Animasikan Dalam Bentuk Layarnya Jadi File Photoshop Anda Simpan Kemudian Anda Drag Ke After Effect Kemudian Nanti Anda Silahkan Animasikan Disini Oke Nah Itu Saya Tunggu Deadline Sampai UAS Nah Itu Animasinya Apa Disini Ada Animasi Rotasi Sama Animasi Bisa Position Jadi Position Anda Position Atau Bisa Juga Opacity Untuk Motions Dari Air Lemon Untuk Yang Ini Gerak Ini Anda Bisa Rotasi Seperti Itu Silahkan Anda Dimasikan Saya Tunggu Laporannya Dan link Youtubenya Langsung Hasil Videonya Anda Upload Di Youtube Oke Saya Tunggu Tugasnya Sampai Deadlinenya Deadlinenya Sampai Uas Sampai Uas Jadi Waktunya Lama Oke Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai